Intro Assalamualaikum Ismi Siti Maria Ulfa Uridu an ukhbirakum an ro'yi Fi ta'limin lughatil injeliziyya Atna al-wabai Nama saya Siti Maria Ulfa Saya ingin menyampaikan opini tentang Pembelajaran Bahasa Selama Pandemi Ked shawar al-naas Fy jami'i an-hahil al-lam B'ubai Covid-19 Kothirun min al-naas Qaddaqat hajatuhum Besebabi wabai Wakathirun min al-muwazifin Qadda'u Wada'ifahum Wakad uklikat Bakadu dakaakin Wakudidat Bakadu al-amaakin Al-amma Wakti al-adid Min al-madaris Qad uklikat Falidha yajibu ala talamidhi Ayyata'allamu Ditarikil internet Wahadhalhal Yakunu tahadiyan Jadidan Lilmu'allimin Walmuta'allimin Khasatan Fi ta'limin lughat Pandemi Covid-19 Telah dirasakan oleh semua orang di seluruh dunia Banyak orang yang kehidupannya terjepit Karena Covid-19 Banyak pegawai kehilangan pekerjaannya Beberapa tokoh telah ditutup Tempat-tempat umum dibatasi Bahkan Banyak sekolah yang ditutup Karena itu Pembelajaran dilakukan secara online Keadaan ini tentu menjadi tantangan baru Buat guru dan siswa-siswa Apalagi pada pembelajaran bahasa Tarlim di palimu ima Amin Amin selamat menikmati wadhalika so'bun jiddan lifi'liha fi athni'i hadhal wabah pembelajaran bahasa Indonesia Inggris, Arab dan bahasa lainnya tidak hanya fokus pada teori dan pada soal-soal pilihan ganda pembelajaran bahasa butuh praktek cara siswa melatih diri mengkomunikasikan bahasa target dengan kontrol langsung dari guru dan semua itu sangat sulit dilakukan selama pandemi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati namun di sisi lain pandemi memberikan banyak kesempatan kepada guru dan siswa untuk belajar memanfaatkan teknologi guru dan siswa bisa menggunakan smartphone dan koneksi internet agar tetap bisa berkomunikasi dari tempat-tempat yang berbeda mereka yang hanya tahu smartphone sebagai alat untuk bersosial media kini tahu banyak manfaat dari smartphone bisa digunakan untuk mengedit video menginstal beberapa aplikasi pembelajaran dan banyak lagi karena itu harapan terbesar setelah pandemi ini semoga pembelajaran bahasa menjadi jauh lebih mudah dan terjangkau dengan bantuan teknologi sekian yang sempat saya sampaikan tentang pembelajaran bahasa Inggris selama pandemi terima kasih atas perhatiannya Wassalam selamat menikmati selamat menikmati